Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, MNC Peduli bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur. Selain pemeriksaan kesehatan, MNC Peduli juga membangun balai sosial untuk diperuntukkan bagi masyarakat. MNC Peduli berkomitmen untuk terus membantu sesama manusia dalam pelayanan sosial dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui sentuhan kasih. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat, kali ini MNC Peduli bekerjasama dengan Kementerian Sosial melakukan baksos pemeriksaan awal penyakit katarak untuk masyarakat komunitas adat terpencil di desa Maudemu, Lamaknen, Belu, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah yang berbatasan dengan Timur Leste ini, warga nampak antusias memeriksakan kesehatan mereka kepada petugas. Warga berasa sangat terbantu dengan bakti sosial ini. Di lokasi yang sama, Ketua 1 MNC Peduli Syafril Nasution bersama Menteri Sosial Idrus Marham dan sejumlah pejabat daerah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan balai sosial untuk warga sekitar. Pembangunan satu unit balai sosial senilai 100 juta rupiah ini merupakan hasil penggalangan dana dari masyarakat melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Dengan pembangunan rumah ini sebagai simbol kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan rakyat itu sebagai strategi pertahanan bangsa kita ke depan. Dan terima kasih kepada MNC yang telah memberikan satu bantuan, memberikan satu inspirasi, memberikan satu motivasi kepada kita semua dalam rangka untuk perjuangan, partisipasi kita, perjuangan terhadap kemanusiaan. Tentunya harapan MNC dalam hal ini adalah ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, digunakan untuk masyarakat yang ada di sini, untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti nanti ada pertemuan segala macam bisa dibuatkan di sini nanti. Mentos berharap pembangunan balai sosial ini dapat menjadi simbol kesejahteraan rakyat dan menjadi inspirasi dalam rangka perjuangan terhadap kemanusiaan di wilayah perbatasan. Tim Liputan Ayus melaporkan. Tim Liputan Ayus melaporkan.